ya oke guys semua welcome back lagi channel gue pastinya guys ya di channel The Flick GM Oke guys video kita kali ini gue bakal membahas leak karakter lagi jadi langsung aja kita bahas tapi sebelum jangan lupa tekan tombol like dan subscribe nya biar gue sering sering upload dan gue semakin tenang karena bentar lagi kita udah mau 1k subscriber ya Oke guys langsung aja ya kita bahas pertama jadi kita langsung aja kita bahas karakter terfavorit kalian yang paling-paling kalian pasti pengen punya ya guys yaitu rovel rovel si Tandegirang ini ya guys ya Tandegirang sialan ini Oke jadi gue sini bakal bahas untuk skill-skillnya jadi skillnya ini dapat dari mana ini dapat leaknya dari orang ya kemarin kalau salah salah dia itu ikut beta testernya dari game game ini jadi kita langsung masuk aja untuk pembahasan skillnya untuk yang pertama itu rovelnya ada dua tipe ya bisa tipe sama sih healer juga cuman beda skin doang ya yang satunya yang diok putih nih gaun diok putih nih yang standarnya sementara yang obsidian battle suit itu yang versi gini ya saya yang versi mungkin versi skinnya bisa Oke pertama kita bahas yang versi original dulu ya yang orangnya dulu jadi untuk yang pertama untuk basicnya itu sendiri dia tuh ngasih efek pemberi tanda presisten ya presisten ini belum tahu ya kayak gimana kayaknya efek tanda presisten itu ada dipakai untuk di skill sama ultimate nya guys ya karena disini di skill dan ultimate itu eh jadi pertama mungkin bahas untuk skillnya itu ada target tunggal ya untuk skillnya itu yang kedua itu perintah rajanya itu skillnya efeknya target tunggal jadi jika musuh itu ada dapat efek marknya mungkin efek presisten ya tanda presisten itu jadi kerusakan yang diterima dari hero itu bakal meningkat ya guys ya jadi bisa gue bilang ini kemungkinan besar pasti jadi support support damage ya support damage healer kemungkinan besarnya jadi untuk nextnya ini yang gue takutkan nih guys untuk battle suit yang gaun gyok putih ini guys gue sebenarnya serem juga nih karakter ya guys ya karena kenapa menurut gue menurut gue ini standar karakter yang paling sakit sadis gitu guys ya karena eh disini ada untuk skillnya sendiri untuk ultimate nya guys ya jika HP yang dipilihkan oleh diri sendiri setiap karakter yang ditandai memiliki jumlah peningkatan response ini ini gue takut guys ini untuk ultimate nya gue bener-bener karakter serem banget nih guys ya karena kenapa eh ini ini ada peningkatan respon loh yang tandai memiliki setiap karakter yang ditandai memiliki jumlah peningkatan respon guys ini gue takutnya nih karakter bisa nge-revive ya guys ya nge-revive cuy gila nih car cuy bahaya banget sih ini car kalau misalnya nanti bener-bener bis kayak gitu guys karena gue nggak tahu banget karena ikan baru terjemahan kecil ya guys ya jadi belum tentu juga sih kemungkinannya itu bisa nge-revive orang ya tapi kalau memang bener ini bisa nge-revive orang karena peningkatan respon ini dia nge-respon loh tuh skillnya guys ultimate nya guys jadi serem banget gitu nih kayaknya bakal bisa nge-revive orang nanti sih ini karakter ya obsidian ini obsidian si gaun kiok putih ini ya guys ya juga sih rata-rata pantas ya gue bisa ngeliatin orang ini selain memang waifu label HR memang skillnya nggak ngotak sih pasti bahaya juga sih dan untuk skill ininya untuk apa ya untuk gear eksklusifnya maksudnya bukan gear sih apa ya relic ya relic eksklusifnya itu dia tuh ada peningkatan pemulihan ya guys ya dengan gerakan pamukas penyebar ke sekumah sekutu kemungkinan efek pemulihan untuk ini ya guys ultimate nya guys ya ada peningkatan efek healing ya bisa dibilang tapi menurut gue sih saudara juga sih di ultimate nya kalau emang bener bisa nge-responin orang ya maksudnya nge-revive orang cuy tapi takut-takutnya emang bisa nge-revive gitu guys jadi mungkin kalian nanti save-save aja sih ruby kalian ini kalian buat dia tapi gue nggak tahu bakal update tau nggak dia karena kemungkinan besar ya di next update itu kemungkinan rovel up ya guys ya rovel yang up duluan bukan si phoenix karena di si phoenix itu munculnya di chapter 7 kalau nggak salah chapter 6 chapter 7 itu baru muncul si phoenix sementara si rovel itu udah awal-awal udah muncul guys jadi kemungkinan besar sih rovel ini bakal update duluan sebelum phoenix ya guys ya jadi pantengin tunggu aja lanjut ya guys ya kita langsung ke yang kedua let's go ya oke guys jadi yang kedua yang ngirim ini orang yang punya PP ini cuy jadi langsung aja nih pembahasan untuk yang skinnya guys ya kasih skinnya yaitu obsidian blade obsidian battle suit cuy jadi disini dia itu juga tipe healing ya tipe healer yang pertama tapi masalahnya untuk skillnya nggak bisa gua baca itu karena bahasa cinanya jadi gue nggak ngerti jadi untuk ultime untuk spesiknya tuh bisa meningkatkan pemulihan ya pemberit atas untuk memulihkan tapi kemungkinan dia bisa masih efek healing ya untuk di basicnya untuk wahyu apa ya wushan yun yu ya waktu ultimate nya itu sendiri dia tuh balas darah kami semua kemungkinan balas darah itu kemungkinan eh ini efek revenge revenge gitu cuy kemungkinan besar ya kemungkinan besar dia tuh ultimate nya bisa ngasih efek revenge kayak si summer inase kemungkinan besar ya karena balas darah cuy balas darah kami semua itu kemungkinan kayak efek revenge gitu cuy jadi pembalasan gitu cuy kemungkinan besar sih iya sih efek revenge ya cuman untuk untuk skinnya gua nggak tahu sih itu apa ya karena bahasa cinanya jadi gua nggak tahu untuk kemudian eh untuk reliknya tuh sendiri itu dia tuh meningkatkan efek healing ya efek penyembuhan tapi kemungkinan ada ada modifikasi kemungkinan ini belum fix ya untuk skillnya reliknya karena gua juga masih rada-ada kebingungan nih namanya-namanya ininya tapi yang jelas ini leak-leak kecilnya guys ya obsidian blade sama si gaun gyok putih si rovel jadi kemungkinan sih yang paling gua tunggu sih rovel standarnya guys ya karena kemungkinan cara-cara standar tuh bakal lebih cepet up di standar banner makanya sih ditunggu-tungguin aja mungkin video sampai sini aja dah di masing-masing ini jangan lupa tolong tombol subscribe-nya see you next video guys and goodbye dadah sub indo by broth3rmax